Halo teman-teman apa kabarnya hari ini ataupun di video kali ini kita bakal ngebahas waktu yang tepat untuk teman-teman bisa pindah tanam tanaman begonia disini saya tunjukin ada 4 tahap yang teman-teman bisa lihat yang pertama adalah kita anggapan bahwa begonia ini dia teman-teman baru tanam ataupun teman-teman baru beli secara online posisinya seperti ini teman-teman teman-teman lihat ini adalah posisi tahap awal dimana begonia baru ditanam pada tahap awal ini saya sarankan teman-teman jangan lakukan pemindahan tanam ataupun pindah tanam ciri-ciri dia masih baru adalah ini teman-teman bisa lihat ini adalah daun tuanya dan ini adalah daun barunya teman-teman daun barunya aja teman-teman masih bisa lihat dia belum tegak belum kuat dan bisa dipastikan bahwa akarnya belum banyak dikarenakan teman-teman tinggal pijat seperti ini ini dia posisinya dia tanahnya masih mudah untuk terbongkar teman-teman yang bisa ditandakan bahwa akarnya belum banyak oke ini dia tahap awal di awal seperti ini saya sarankan teman-teman jangan melakukan selanjutnya di tahap seperti ini teman-teman ataupun tahap kedua biasanya selisihnya ini umurnya ini biasanya tahap 1 dan tahap 2 ini selisihnya kurang lebih 5 minggu teman-teman ini adalah begonia yang sudah saya pindahkan yang berumur 5 minggu untuk tahap kedua seperti ini teman-teman sudah bisa dipindahkan teman-teman dikarenakan teman-teman bisa lihat akarnya sudah mengumpul nih teman-teman kalau saya goyang seperti ini tanahnya keluar yang sedikit dan plastiknya sudah longgar disini ada 2 ciri yang bisa teman-teman lakuin ataupun analisis adalah yang pertama dia seperti ini dia dari segi bonggol dia sudah tumbuh daun barunya sudah banyak keluar teman-teman bisa lihat ini adalah daun barunya yang sudah keluar yang menandakan bahwa akarnya sudah kuat dan sudah banyak ataupun teman-teman bisa lihat seperti ini anakannya sudah keluar teman-teman itu menandakan bahwa begonia ini sudah siap untuk dipindah oke ini adalah kedua ciri saya bakalan tunjukin bagaimana akarnya yang sudah banyak teman-teman ya teman-teman bisa lihat nih ini adalah begonia yang berumur kurang lebih 5 minggu ataupun 6 minggu akarnya sudah banyak nih dan dia tidak pecah waktu diangkat sedangkan yang ini kita bakalan tunjukin akarnya belum ada teman-teman teman-teman bisa lihat nih rata-rata kan masih kelihatan itu menandakan bahwa akar belum ada mengikat media tanam ini dia nah teman-teman bisa lihat inilah perbandingannya perbandingan 5 minggu nih teman-teman ya 5 sampai dengan 6 minggu ini dia kalau yang seperti ini teman-teman sudah sangat-sangat siap untuk dipindah tanam oke ini kita pindahin dulu sebentar ya teman-teman ya oke dan selanjutnya adalah ini yang sudah kelebihan media tanam teman-teman sudah waktunya dulu mau dipindah tetapi belum dipindah-pindah yang menjadi kekurangan yang seperti ini adalah pertama begonia yang media tanamnya belum dibuka seperti ini dia bakalan lebih mudah kekurangan unsur air teman-teman dikarenakan memang medianya sudah sangat besar dan ciri-ciri selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat seperti ini ini dia penyakit seperti kebakar biasanya ini dia jelasnya teman-teman ya ini dia ini bukan daun tua ya teman-teman ini daun muda biasanya disebabkan karena perbutuhan unsur hara teman-teman akar pada bonggol yang ini yang terlihat rusak ini dia tidak mendapatkan unsur hara untuk pertumbuhannya jadinya pertumbuhan daunnya dan warah daunnya bakalan terganggu ini adalah ciri-cirinya yang sudah sangat kelewatan untuk dipindah tanam sampai akar-akarnya keluar ini jadinya teman-teman bisa lihat beberapa tadi ciri-ciri penampakan fisiknya teman-teman ya dari akar dan bentuk daunnya teman-teman bisa lihat dari waktu yang belum bisa dipindah tanam sangat bisa ataupun sudah kelewatan untuk dipindah tanam oke oke teman-teman untuk cara penanamannya disini akan saya perhatikan ini adalah begonia yang sudah siap tanam akarnya sudah ngumpul teman-teman tidak perlu hancurkan ataupun buang bagian akar ini tidak perlu teman-teman kalau teman-teman buang biasanya untuk pertumbuhannya bakalan lebih lambat karena akarnya banyak teman-teman buang ataupun mungkin bisa menyebabkan tanaman tersebut stres oke disini kita coba untuk meracik media tanamnya teman-teman boleh lihat di playlist video kita dan yang tidak kalah penting adalah salah satunya adalah teman-teman posisi tanam ini adalah posisi tanam yang salah teman-teman dimana posisi tanah dan media pot lebih tinggi tanah ini yang salah ya teman-teman ya yang bakalan kita lakukan yang seperti ini kita buang dulu bagian letakkan seperti ini posisi yang pas adalah seperti ini nih teman-teman lihat bonggol ini berada di bagian di bawah permukaan pot nih teman-teman bisa lihat ini dia teman-teman tinggal letakkan di bagian tengah lalu teman-teman boleh ini dia ini teman-teman boleh tambahkan tanah yang tidak kalah penting adalah sebentar teman-teman teman-teman harus ngelakuin sampai dengan permukaan pot ini teman-teman sampai dengan terendam bonggol seperti ini teman-teman bisa lihat ini sampai dengan terendam teman-teman ya teman-teman bisa lihat ini tanah barunya sampai dengan di atas tujuannya adalah agar akar itu bisa lebih kuat teman-teman kalau teman-teman tidak ada melakukan di bagian atas permukaan atau tidak menutupi di bagian atas permukaan bisa saya pastikan tanaman begonya teman-teman ataupun yang sejenis ini bakalan mudah goyang teman-teman jadinya teman-teman harus melakuin penambahan tanah atau media oke teman-teman bisa lihat ini setelah ini saya biasanya melakukan pemupukan teman-teman berhubung karena dia media tanamnya utuh teman-teman boleh langsung menyiramnya dengan pupuk organik teman-teman tapi kalau posisi akarnya teman-teman pangkas posisi akarnya teman-teman buang saya sarankan teman-teman jangan lakukan pemupukan teman-teman lebih mengarah ke perlakuan anti stressnya teman-teman oke teman-teman itu adalah sedikit tips bagi saya dari saya untuk teman-teman bisa melakukan waktu pindah pot yang tepat semoga saran saya ini teman-teman bisa lakukan ataupun teman-teman boleh menambah pengalaman untuk masalah pindah tanam pot sudah kita bahas dari kapan waktu yang tepat dan bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana untuk melakukan pemindahannya ciri-cirinya seperti yang di atasnya tadi tidak kalah penting juga oke jadinya teman-teman itu adalah video kali ini tentang media pindah tanam semoga video ini bisa membantu teman-teman agar pindah tanam tanaman teman-teman lebih optimal dan tidak mati oke teman-teman sekian videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa